Mensesnek tanggapi isu Jokowi ikut penyusunan kabinet presiden terpilih. KPU beberkan perbaikan data anomali Sireka. Ini pesan Koi kepada atlet bulut tangkis di Cipayu. Selamat siang, Pemirsa. Anda menyaksikan program Gilas Nusantara Siang Rabu 28 Februari bersama saya, Cahaya Sari. Tiga cuplikan kabar terbaru tadi telah kami pilihkan untuk menemani jadah istirahat Anda siang ini. Pemirsa kabar pertama datang dari istana menjawab soal Presiden Jokowi Dodo yang diisukan terlibat dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan pemerintahan Rabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, begitu pula di pemerintahan mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab singkat perial kabar yang menyebut Presiden Jokowi Dodo dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan pemerintahan Rabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 27 Februari, mantan rektor Universitas Gajah Mada itu enggan membenarkan kabar tersebut. Namun Pratikno menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Begitu pula dengan pembentukan kabinet di pemerintahan mendatang. Ia juga enggan menjawab rinci terkait penyataan Ketua Umum Partai Golongan Karya Air Langga Artarto yang mengatakan Jokowi akan mendapatkan peran di pemerintahan berikutnya jika Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Kabinet mendatang kan urusannya Presiden mendatang kan? Tadi Pak Air Langga mengatakan informasi bahwa pembentukan Pak Cepet masuk. Maksudnya diberikan peran, diberikan peran katanya nanti. Mungkin Pak Air Langga ajalah. Kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh Presiden, ya Presiden ke depannya. Yang menusun kabinet ke depannya Presiden ke depan. Sebelumnya, nama Jokowi disebutkan oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, akan terlibat di pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Air Langga Artarto yang mengatakan Jokowi akan mendapatkan peran di pemerintahan paslo nomor urut dua tersebut. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Bawartakan. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum telah memperbaiki sistem rekapitulasi informasi atau SRECAP dalam proses penghitungan dan pengumpulan suara pemilu 2024. Perbaikan tersebut mencakup penyesuaian data anomali atau data yang tidak sinkron antara formulir C hasil pleno TPS yang diunggah dengan hasil konversi angka di aplikasi SRECAP. Komisi Pemilihan Umum KPU telah melakukan perbaikan sistem rekapitulasi informasi atau yang dikenal dengan sebutan aplikasi SRECAP yang digunakan dalam proses penghitungan dan pengumpulan suara pada pemilu 2024 yang lalu. Perbaikan itu mencakup penyesuaian data anomali atau data yang tidak sinkron antara data pada formulir C hasil pleno TPS yang diunggah dengan hasil konversi angka di aplikasi SRECAP. Adanya perbaikan ini disampaikan oleh Ketua KPU Hasim Ashari di gedung KPU pada selasa 27 Februari. Hasim membeberkan KPU telah melakukan koreksi jumlah hasil penghitungan TPS yang anomali. Jumlah data yang anomali ini berbeda-beda untuk setiap suara pada hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Hasil unggah foto form C hasil itu yang disken, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini, jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13.767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16.450 TPS. Hasil menambahkan, untuk temuan pada data anomali dan hasil koreksi bagi pemilihan anggota DPRD Provinsi, dikerjakan oleh KPU Provinsi. Begitu juga dengan perbaikan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, yang dikerjakan oleh KPU Tingkat Kabupaten Kota. Hasil menegaskan, bahwa aplikasi serekap sebagai alat bantu untuk memberikan informasi kepada publik, akan terus dilakukan perbaikan secara berkala, berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Ketua Umum Koi, Raja Sabta Okto Hari, mengunjungi pelatnas PBSI Cipayu. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan para jagoan bulu tangki tanah air menjelang Olimpiade Paris, sehingga tradisi emas Olimpiade mampu dipertahankan. Komite Olimpiade Indonesia, Koi, melakukan kunjungan ke pemusatan pelatihan nasional pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para jagoan bulu tangki tanah air menjelang Olimpiade Paris yang dijadwalkan pada bulan Juli dan Agustus mendatang. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Koi, Raja Sabta Okto Hari, dilakukan di tengah sesi latihan pelatnas Cipayung. Selain memuji program pelatihan yang diterapkan oleh PP PBSI yang sudah terbukti berhasil mencetak pebulu tangkis berkelas dunia, Okto juga menyampaikan pesan agar tradisi emas Olimpiade mampu dipertahankan oleh cabang olahraga bulu tangkis ini. Yang biasanya pertama, itu badminton. Di antara semua keraguan, saya yakin, saya yakin badminton pasti dapat emas. Karena modal kita itu harus keyakinan. Kita harus yakin, dan saya yakin sekali, badminton pasti dapat emas. Karena sampai hari ini, dalam sejarah saya, perjalanan saya di Olimpiade itu, saya merasakan belum pernah dipercewakan sama badminton. Badminton selalu menjadi benchmark. Badminton itu selalu menjadi benchmark untuk cabang-cabang olahraga yang lain. Untuk bisa mewujudkan tradisi emas Olimpiade ini, pelatnas PBSI menggandeng sejumlah legenda hidup bulu tangkis Indonesia untuk berperan dalam pelatihan di setiap sektor. Misalnya, Taufik Hidayat yang terlibat di pemenahan pada sektor Tunggal Putra dan Grecia Poli di nomor ganda putri. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian Gilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti yang pastinya hadir dengan kabar terkini dan menarik lainnya. Berbarui juga informasi Anda dengan mengunjungi laman antaranews.com, Youtube antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!